Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oh, ini dengan mbak siapa ini? Eh, gimana? Mbak Herlin? Iya, 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 betul, saya sendiri Waduh, ini biasanya di podcast Miss Junior atau nyebut jeneng Ini rapapa sama jenengnya tak celuk-celukin ini Oh, rapapa lah, aku sebelum balik, aku ngomongin sampe Anu Bu Herlin, ya rapapa aku, bawa-bawa Tak jenengnya, rapapa aku, gak pedih aku Waduh, waduh, tentang apa ini kok gak pedih Kok yuk modelnya sampe nantang aku Loh, aku makanan yang gerukan kuar-kuar Kan emak sengguh pedih, artomernya yuhu pedih Mulakan aku jadi, mbak Bari ya, aku senengannya ngamuk Waduh, waduh, ojuk ngamuan, ojuk ngamuan Pihak kasus dana haji apa, kasus haji sih, ngonih sampean ini Kan kalau kita tidak setiap hari mengeluarkan Keluh kesah kalian, kalian kok jadi penyakit Terus akhirnya lorok Wah, ini ceritanya mbak Di rumah sakit terus metu korong? Ya tetap Hah? Yang di rumah sakit sudah sehat belum? Alhamdulillah sudah, alhamdulillah sudah Kemarin saya menemui putrinya langsung Kan hari ini pulang Terus aku menyampaikan, mewakili soalnya Putri-putrinya ini kayak kurang Kayak egois, ngono loh Jadi ini aku ingin mewakili Kita-kita semualah Soalnya kita jamaah semua itu Apa ya, perhatian Soalnya ibu itu juga orang baik Peduli sama jamaah yang gimana Jadi bunda-bunda semua itu Ingin update kabarnya gimana Kok anggel banget Terus dia menjawab Iya, iya boleh HP-nya yang bawa majikan Nih, soalnya Samen lagi masuk podcast Saya tidak ingin salah paham Maksudnya egois itu karena HP-nya disimpan majikan Atau egois mereka tidak bening komunikasi? Alasannya, alasannya Majikannya, HP-nya yang bawa majikan Ya, tapi Tapi, kalau yang sering menghubungi itu Ke akista Ya, itu juga gak begitu direspon Terus kemarin itu Dik Yana-nya sendiri ya Kan urusan masalah Uang dari yang travel sebelah Kan dikembalikan semua Nah, itu maksudnya kan ada hubungan pribadi Sama Dik Yana Masalah dana itu Uang Nah, pikirnya kan Mau diminta gitu loh Tapi Barusan dari Kantor DD itu Dompet do'afa Ditelepon Katanya Dik Yana Sampai serijine Melungker Ya, gak diangkat Gitu loh Terus aku mewakili Gitu Oke, oke, oke Jadi Yang sakit itu Ibunya keadanya Sudah sehat Atau masih seperti apa Mbak, kalau boleh tahu Alhamdulillah Katanya kemarin Udah sehat Udah bisa Makan Cuma pulangnya Kapan gak Gak tahu Boleh Tunggu majikannya Soalnya majikannya Juga lagi Masuk ke rumah sakit Gitu Oke, jadi Diizinkan pulang gitu Ya, tapi Tunggu dokter juga Oke, oke, oke Jadi Ada berita terbaru gak Tentang Dana haji Kalian itu Bagaimana Gak Gak ada Lemis Gak Masih kayaknya Juga Dari travel Anteng-anteng Baik Gak ada Oke Jadi tidak ada Maksudnya Kabar terbaru Atau seperti apa Dan bagaimana Saya mendengar Tadi malam Saya ditelepon Salah satu Yang bikin Intinya Dia kan punya Pleketek ya Si Sumartini kan punya Pleketek ya Maksudnya Teman Teman Dalam lah Dan itu Coratnya Mungkin Jadi ya Pada saat Hari-hari ini Mungkin udah mendengar Dan ada Kita Proskes itu ya Itu mungkin Dia udah Kelibukan Corok ulur Terus kena Lengogas Jadi dia tuh Merasa udah Ditinggal Sama si Preda Gemblung itu Apa Soalnya Nomor HPnya Udah gak bisa Dibungi katanya Oke 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 tunggu dulu Aja lagi Tunggu aja Dulu Oke oke Halo Sorry Ada yang Bantar polisi Maksudnya Gimana Gini Ini Saya mendengar Tapi gak tak sebut Namanya ya Soalnya kadang itu Orang itu Takut ya Yang jelas Emang Yang jelas Jelasnya ya Iya Intinya gini Sekarang itu Si Sri Sumartini itu Dia agak Udah Kelebakan Pertama Mungkin Udah Masuk ke Sosmed Dan yang Kedua itu Dia udah Merasa Ditinggal Sama si Bosnya Reja Nomernya Reja Itu udah Gak bisa Dihubungi Katanya Oke terus Intinya adalah Kasusnya Ditinggalkan Ke dia Saja Ini Iya Oke Mulai awal Sebenarnya Saya Mulai awal Belum ada Kejadian itu Saya udah Memperingatkan Itu lewat Rekaman suara Yang Yang Satu itu Yang masih Tak kirimkan ke grup Kemarin itu Itu aku udah Bilang gini Sampaian Kilo Cuma Tinggi Ompan Sampan 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 Kena Resiko Di hadapan Jamaah Soalnya Kita-kita Gak Ngerti Siapa Itu Reda Yang Jelas Kita-kita Ngerti Sampan Terus Sampan Ditinggal Di penjara Emangnya Sampan Ditinggal Sampan Ditinggal Mulai Paling Kono Kono Sampan Tak kono Nih Emang Gak Jawab Oke Jadi Jadi Si Si pelakunya Ini Mulai Kelabakan Karena Ditinggalkan Oleh Pelaku Utama Mas Si Reza Ya Khusnya Reza Tapi Sampan Pernah Bilang Itu adalah Suami Istri Bener Gak Sampan Sampan Siri Nikah Siri Bukan Nikah Sampan Berarti kan Mereka Suami Istri Jadi Kekuatannya Kan Lebih Dasyat Ikatan Batin Lebih Dasyat Dan Sekarang Istrinya Ditinggal Gitu Mas Sampan Iya Oke Intinya Dia Udah Udah Ditinggal Dia Mungkin Takut Kalau Kebawa Kebawa Gitu Yang jelas Nomor HP Nya Udah Gak Bisa Jubungin Gitu Oke Jadi Ini info Terbaru Kan Kemarin Sudah Bilang Dia Gak Takut Kamu Bawa Pengacara Berapapun Kemarin Waktukan Mereka Dia Mengeluarkan Vitansi Yang Perubahan Dia Maksudnya Yang Kayak Punya Ebu Herli Ini kan Masih Tujuh Lembar Vitansi Kan Belum Disalin Sama Dia Terus Aku Kan Minta Dia Jawabnya Gini Aku Gini Emangnya Kalau Vitansi Itu Diganti Itu Resmi Uang Bisa Kembali Kejamaah Dengan Potongan Berapa Persen Terus Dia Jawab Ya Pokoknya Sekarang Maunya Kalian Kan Sampean Senggarak Ini Rame Sampean Ada Sampean Yang Bikin Sama Yana Di Sosmed Itu Emangnya Enggak Udah Merusak Intinya Merusak Nama Baiknya Dia Terus Aku Bilang Gini Loh Loh Senggarak Senggarak Kok Mulai Awalnya Pertemuan Gose Senggarak Nantang Ada Apa Dua Pilihan Oh Ya Yang Satu Dia Mau Mengembalikan Uangnya Setelah Habis Bulan Haji Empat Atau Sampai Lima Bulan Nah Pada Waktu Itu Kan Tak Hitung Berarti Diantara Bulan Sepuluh Sampai Bulan Sebelas Nah Oke Kita Semua Mau Oke Sepakatan Oke Menerima Arahan Dari Bos Reda Ya Itu Yang pertama Tapi Kami Minta Surat Perjanjian Di Atas Matre Atau Tanda tangannya Dia Dan Setempel Kantornya Dia Dia Tetap Juga Tidak Mau Itu pun Sampai Empat Kali Kami Minta Ada Yang Bahasa Inggris Dan Saya Sendiri Juga Ngomong Kemartinya Minta Tanda tangan Katanya Pak Bo Juga Tidak Mau Dan Pilihan Yang Kedua Itu Harus Menunggu Kalau Tidak Minta Uangnya Menunggu Tahun Depan 24 Kalau Emang Tidak Berangkat Kantor Ditutup Dua Pilihan Ini kan Juga Ketanya Dipilih Dan Kalau Uang Diambil Tetap Melalui Jalur Hukum Katanya Uang Udah Ditaruh Di Gobermen Dari Situ Aja Loh Nah Terus Pada Waktu Itu Kami Terutama Saya Emang Udah Dipantau Sama Mampiki Jadi Masihkan Saya Emang Dari Belakang Ya Pokoknya Harlin Kalian Jangan Bodoh Nanti Seperti Apa Nanti Kalau Dia Tetap Enggak Mau Ngasih Kamu Minta Waktu Berapa Jangka Waktu Tapi Dengan Catatan Harus Bikin Surat Perjanjian Nah Dari Dia Enggak Mau Bikin Surat Perjanjian Ya Berarti Dia Kan Intinya Kan Udah Enggak Beres Dari Itu Udah Terus Grupnya Yang namanya Grupnya Mak Mercon Langsung Ayo Lapor Polisi Gitu Terus Golongan Yang Mak Jumira Itu Rapor Polisi Saya Juga Ikut Nah Pada Waktu Itu Saya Diterpon Jawa Majikan Aku Kan Minta Alamat Polisinya Kan Minta Alamat Ngapain Kamu Kok Minta Alamat Kata Si Mampiki Ini Aku Di Kantor Polisi Loh Ngapain Kamu Ke Kantor Polisi Nanti Itu Urusannya Panjang Aku Enggak Suka Kalau Emang Kamu Minta Tolong Ke Saya Ke Aslem Kok Kamu Pergi Aku Lari-lari Sama Agista Itu Jadi Saya Enggak Jadi Lapor Maksudnya Mau Minta Secara Dame Ya Itu Saya Bawa Golongan Aslem Kok Dia Kan Punya Asosiasi Di Lembaga Negara Hongkong Yang Sah Ini Dapat Ini Ada Sertifikatnya Namanya Aslem Kok Dia Bantu Kami Kami Tapi Ternyata Dengan Cara Kekeluargaan Juga Enggak Bisa Dia Nantang Nantang Tetap Mintanya Jalur Hukum Gitu Loh Mis Jadi Dari Awal Sebenarnya Dia Sendiri Yang Meminta Jalur Hukum Gitu Iya Itu Bukan Dari Saya Sendiri Semua Jam Pada Waktu Yang Datang Tanggal 14 Mei Itu Denger Semua Walaupun Dia Enggak Tahu Bahasa Inggrisnya Itu Kan Harus Di Indonesia Kan Sama Si Martin Gitu Loh Jadi Bukan Satu Orang Dua Orang Tiga Orang Yang Yang Mendengar Apa Ucapannya Dari Bersereda Seperti Itu Bukan Bukan Satu Orang Dua Orang Saja Banyak Jamaah Yang Mendengarkan Gitu Loh Oke Artinya Adalah Mereka Memang Sengaja Menantang Kalian Karena Mereka Secara Langsung Dan Tidak Langsung Mengatakan Bahwa Mereka Tidak Akan Tersentuh Oleh Hukum Betul 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 Banget Jadi Mereka Kebal Hukum Bisa Dibilang Kebal Hukum Karena Dengan Cara Apapun Kan Tidak Bisa Benar Gak Dia 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 Merasa Sudah Kok Saat Ini Kemarin Sebelum Saya Mendengar Tadi Malam Yang Ngomong Sudah Glebekan Itu Dia Kayaknya Hore Hore Upapai Kantonesia Upapai Maksudnya Saya Aman Ternyata Dia Dengan Cara Apapun Tidak Berhasil Nah Sudah Kita Mepet Kesana Kemari Dia Akalnya Licik Itu Nah Dilimpahkan Intinya Dia Ngomong Ke Pemerintahan Atau Ke Instalasi Atau Travel Travel Pusat Travel Dia Mengatakan Intinya Bahasa Indosianya Bangkrut Dilikuidasikan Nah Itu kan Micik Banget Oke Karena Seperti yang Saya Katakan Kasusnya Faruk Dulu kan Saya Diketawain Bahwa Itu Gak Mungkin Dinikahin Itu Uangnya Gak Mungkin Dikembalikan Kan Kalau Tujuan Awal Saya Bukan Masalah Uangnya Dikembalikan Atau Tidak Tapi Urusan Hukumnya Harus Selesai Bener Gak Si Oh Betul Betul Banget Setuju Jadi Kalau Uang Kembali Atau Tidak Kan Itu Urusan Nanti Kalian Pergi Haji Atau Tidak Itu Urusan Kedua Tapi Yang Perlu Selesaikan Adalah Urusan Hukumnya Apakah Benar Nih 144 Orang Ini Kebal Hukum Gitu Loh Mbak Ini Yang Saya Penasaran Nah Jujur Mis ya Kalau Di grup GAMI Ini Di grup Mampiki Ya Grup Saya Bener Bener Dia Itu 80% Itu Gak Takut Maksudnya Berjuang Bener Bener Berjuang Walaupun Uang Kita Gak Kembali Nipis Tapi Kita Mintanya Terutama Dukungan Dari Mampiki Mampiki Sendiri Itu Bener Bener Si Sri Sumartin Ini Harus Masuk Jerat Hukum Atau Penjara Soalnya Takutnya Nanti Di mana-mana Saja Dia Bisa Apa Ya Grendung Maksudnya Ngapusi Menipu Orang Lain Dengan Cara Apapun Seenaknya Gitu Ya Karena Tujuannya Adalah Kalau Hari Ini Kita Tidak Mencegah Mereka Takutnya Suatu Saat Dia Akan Melakukan Hal Yang Sama Dan Terlepas Dari Hukum Lagi itu Mbak Tujuan saya Betul Seperti itu Kan kalian Ini sama Mam Vicky Kan dibawah Mam Vicky Kenapa Kalian Diizinkan Untuk Memasukkan Saya Dalam Grup Kalian Ya Soalnya Soalnya Mam Vicky Sendiri Kan Istilahnya Kayak Dalane Jalurnya Itu Udah Dipandang Itu Udah Mentok Nah Gitu Dia Dengan Kekeluargaan Juga Enggak Bisa Dengan Jalur Hukum Pun Juga Mentok Sampai Mam Vicky Dalam Ngirim Surat Ke Itu Email Di atas Namakan Saya Dan Yana Yang jelas Emang Orang Dua Ini Jadi Itu Amri Maksudnya Biar Jama'an Itu Bisa Berhadapan Langsung Sama Beliau Pak Haji Muhammad Soalnya Banyak Jama'ah Kenapa Kok Intinya Travel Kok Larisan Si Martin Atau Sri Sumartini Travel Paradis Karena Jama'ah Intinya Imamnya Itu Beliau Bapak Muhammad Bapak Kita Itu Mis Oh Oke Jadi Karena Kalian Banyak Itu Terpengaruh Karena Adanya Bapak Bener gak Jadi Bapak Nyuruh Kalian Untuk Daftar Disitu Bener gak Iya Tapi Ini Kalian Yakin Yang Nyuruh Bapak Karena Bapak Ini Orang Terpandang Mbak Enggak Enggak Mungkin Juga Untuk Maaf Saya Saya Bukan Menghujat Beliau Dia Bapak Walaupun Gimana Kita Sebagai Bapak Kita Tetap Kita Hormati Dan Kita Abadikan Ini Masalah Kemanusiaan Ya Ini Kalau Membahas Masalah Kemanusiaan Dan Kita Harus Hormat Kepada Bapaknya Nah Tapi Dalam Kondisi Jama'ah Haji Yang Sedang Didolimi Atau Mendapatkan Sesuatu Yang Sangat Rumit Dan Minta Pertolongan Atau Himbawan Atau Pendampingan Dari Beliau Bapak Mohamin Ternyata Dia tuh Responnya Gak Begitu Serius Gitu Ini Contohnya Saya Sendiri Jadi Dia Kalau Di WA Itu Cuma Bahasanya Insya Allah Bu Saya Usahakan Nanti Ada Solusi Nanti Nah Saya tuh Udah Tiga Kali Yang Pertama Kiriman Suara Yang Aku Nangis Nangis Itu Terus Yang Ketiga Itu HP Saya Kan Sering Error WA Itu Dia Bilangnya Ini Kan Ujian Terus Harus E-Klas Yang Saya Tanyakan Soalnya Saya Agak 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 Kecewa Dengan Saya Mencurahkan Segala Uapan Hati Saya Itu Terus Kalau Dia Itu Gak Mendukung Terus Kita Itu Mau Mau Ke Siapa Maksudnya Mengadu Gitu Loh Mis Maksud Saya Itu Kita Bapak Bapak KCRI Dan Bapak Muhaymin Urusan Ibadah Dia Jadi Mutawib Yang Di Hongkong Intinya Pak Kiyanya Kita Yang Dianud Beliau Bapak Muhaymin Dia Tidak Begitu Semangat Intinya Masih Mendukung Dengan Travelnya Yang Kedua Kami Kecewa Itu Pada Waktu Tanggal 14 Mei Ada Pertemuan Sama Bos Reda Itu Dia Beliau Itu Pak Muhaymin Mendadak WA Di Grup Haji 24 Menyatakan Bahwa Enggak Bisa Hadir Ada Undangan Di Masjid Wancai Nah Kami Semua Kayaknya Juga Kecewa Soalnya Mungkin Kalau Pada Waktu Itu Beliau Hadir Ya Enggak Tahu Itu Emang Semua Allah Yang Mengizinkan Merancang-anakan Tapi Kalau Seandainya Beliau Itu Hadir Mungkin Kayaknya Kejadiannya Enggak Sampai Seperti Ini Gitu Jadi Kalian Itu Sebenarnya Butuh Butuh Klarifikasi Dari Bapak Atau Sebenarnya Butuh Pendampingan Dari Bapak Nah Karena Bapak Tidak Peduli Sama Kalian Kalian Mengungkap Enggak Ini Di KJRI Atau Mengatakan Bahwa Kami Itu Butuh Bantuan Untuk Mediasi Dengan Bapak Atau Komunikasi Dengan Bapak Ada Nggak Kalian Meminta Itu Di KJRI Kalau Di KJRI Dulu Saya Sama Rombongan Jeng Asri Sama Agista Sama Bumar Ben Itu Intinya Kita Cuma Mengadu Bahwa Kalau Kita Ini Kalau Ada Penipuan Kok Ini Ada Berita Kayak Gini Minta Bantuan Pak Yolvis Jawab Kami Emang Apa Bapak Maksudnya Wakil TKW Semua Tapi Kalau Masalah Mau Nyari Siris Sumartini Ini Kayaknya Sulit Kalau Anda Sekalian Punya Nomor KTP Sris Sumartini Itu Insya Allah Nanti Saya Bisa Bantu Nah Maksudnya Bantu Itu Mungkin Bantu Apa Ya Mencari Info Martini TKW Atau KTP TKW Atau Pekerja Di Instalasi Atau Travel Atau Kantor Gitu Nah Terus Kalau Gitu Lapor Polisi Ya Gitu Saya Dan Teman-teman Terus Pak Yolvis Juga Jawab Ya Kalau Walaupun Lapor Polisi Juga Bagus Nanti Langsung Ditangani Tapi Yaitu Modalnya Harus Kalian Punya Nomor KTP Sris Sumartini Nah Terus Agista Pak Bunda Asri Gitu Waktu itu Dia bilang Loh Pak Samen kan Orang KJRI Intinya Kayak Setengahnya kita itu Minta tolong Suruh Nyarikan Di data KJRI Situ Mungkin Jelasnya Kan ada Terus Pak Pak Terus Pak Yolvis Bilang Loh Kita bisa Nyari Ya Disitu kan Disini Nomor Namanya Srisumartini Bukan Satu itu Tok Terus Kalian Punya Facebooknya Enggak Itu Punya Yang Si Asri Srisumartini Nah Dia bilang Gitu Tapi Kita Enggak Bisa Mengklaim Nomor Minta KTP Soalnya Kalian Juga Enggak Tahu Jadi Kami Agak Intinya Enggak Bisa Memberikan Sama Kita Kita Yang Pada Waktu itu Mengadu Oke Jadi Terus Pada Akhirnya Kalian Tetap Memilih Untuk Berbicara Dengan Saya Dan Saya Ambil Keputusan Untuk Berbicara Dengan Indonesia Karena Kalau Memang Sudah Sampai Disini Berhenti Otomatis Kan Kita Kita Harus Bergeraknya Di Di Indonesia Sebentar Pak Martin Lagi Telepon Jangan Matiin Dulu Sebentar Oke Halo Pak Martin Halo Mbak Yuni Gimana Perkembangan Terbaru Dengan Jemaah Haji Itu Pak Belum Ini Belum Saya Justru Mau Tanya Update Karena Mereka Minta Surat Kuasanya Itu Kalau Sudah Bisa Kita Berikan Gitu Ini Mau Saya Buat Mbak Yuni Tolong Buat Aja Dulu Saya Prioritas Ya Tercepat Karena Ada 40 Tolong Kirimin KTP Terus Yang Terima Uang Yang Uangnya Diterima Sama Sukiati Siapa Oke Saya Akan Tanyakan Siapa Saja Uangnya Diterima Oleh Sri Sumartini Secara Langsung Bener Gak Oke Siap Saya Bergerak Dari Situ Dulu Nanti Sekalian Sekalian Kalau Udah Masuk Saya Proses lagi Yang 40 Lagi ya Siap Siap Oke Saya Langsung Sekarang Oke Nanti Tolong Dikirim Mbak Yuni Biar Saya Minta Rekan Saya Buat Siap 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 Oke Thank you Oke Mbak Herlina Dalam Jadi ini Ini Updatean terbaru Jadi Siapa Orangnya Yang kirim Langsung Di Rekeningnya Sri Sumartini Itu Langsung Kirim Ke Rekening Kalau Lingsung Ke Rekening Itu Kayaknya Terbatas Maksudnya Mungkin Ada Satu Dua Tiga Yang Banyak Itu Langsung Jadi Jadi Saya Butuh Resitnya Saya Butuh Resitnya Plus KTP Dan Paspornya Oh Gitu Terus Andainya Orang itu Nggak ke Grup kita Bisa Minta Bisa Karena Kita butuh Itu Untuk Menjalankan Hukumnya Yang ada Di Indonesia Kan Dia Selalu Bila Tidak Tersentuh Jadi Itu Bukan Grup kita Pun Gak Apa Jadi Kan Kita Bukan Karena Grup kita Kita Bantu Enggak Kita Semuanya Kan Kalau kasus Ini Pecah Berarti 144 Orang Dapat Keadilan Bener Nggak Soalnya Gini Mis Bukan Masalah Kita Enggak Mau Bantu Soalnya Yang Yang Jumirah Itu Kan Saya Sudah Mengajak Karena Dia Punya Intrepitansi Dan Dia Marah Marah Bener Sama Si Martin Soalnya Dia Dimanfaatkan Gitu Secara Pribadi Dan Dia Itu Tak Ajak Mis Bener Tak Ajak Tapi Dia Bilangnya Dia Merasa Sudah Punya Pengacara Nah Makanya Saya Kayaknya Juga Nggak Berani Soalnya Yana Pun Sudah Sudah Punya Pitansi Tapi Kalau Nomor KTP Sama Paspor Coba Nanti Saya Mintakan Bukan Ini Kalau Kalian Maunya Kompak Dan Kita Bisa Bekerja Sama Kalau Dengan Hd-nya Seperti Ini Saya Rasa Pelakunya Akan Seneng Karena Kalian Sendiri Nggak Kompak Kenapa Saya Itu Pecah Karena Kompak Ini Kalau Kalian Nggak Kompak Saya Cuma Butuh Data Itu Untuk Memegang Saja Jadi Secepatnya Kasihkan Ke Saya Kalau Enggak Suruh Mereka Menghubungi Saya Sendiri Dengan Password Jemaah Haji Yang Tertipu Oke Nanti Aku Tak Hubungi Soalnya Di Group Kami Cuma Dua Orang Yang Punya Yang Apitansi Dua Orang Pun Kasihkan Ke Saya Silahkan Hubungi Oke 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 Terima kasih Semoga Semuanya Lancar Sampan Diparingi Sehat Sekeluarga Diparingi Keberkahan Dunia Akhirat Diparingi Selamat Dunia Akhirat Amin Semoga Allah Memberkai Amin Makasih Miss Assalamualaikum Oke Tentang Jemaah Haji Ini Sebenarnya Sempat Ada yang Inbox Saya Mengatakan Bahwa Ini bukan Urusan Saya Benar Juga Bukan Urusan Saya Sekali Lagi Karena Ada Jodoh Waktu Itu Anak Saya Tiba-tiba Datang Ke Hongkong Dan Ingin Sholat Idul Adha Di Indian Club Jadi Akhirnya Saya Bertemu Dengan Ibu Ibu Ini Jadi Semua Adalah Rencana Tuhan Jadi Tidak Ada yang Mustahil Bagi Tuhan Jadi Semua Sudah Sudah Dipicarakan Sudah Dikondisikan Ternyata Masih Menemui Jalan Buntu Dan Celah Dimana Kekosongan Hukum Itu Tidak Boleh Ada Jadi Kekosongan Hukum Itu Tidak Boleh Ada Kalau Memang Hongkong Tidak Menanganinya Maka Indonesia Yang Akan Mengambil Ale Dan Ini Adalah Pertama Kali Setelah Polda Jawa Timur Datang Ke Hongkong Hanya Karena Kasus TKW Jadi Saya Tidak Tahu Apakah Baris Krim Indonesia Datang Ke Hongkong Karena TKW Juga Jadi Saya Kurang Tahu Saya Ini Masalah Hukum Juga Pengetahuan Jadi Kekosongan Ngomong Bunggong Dan Orang Selalu Bilang Saat Orang Lain Punya Kasus Itu Delik Perkaranya Tidak Mudah Tidak Bisa Dihakimi Tidak Bisa Diperkarakan Bahkan Tidak Bisa Uangnya Kembali Itu Urusan Nanti Yang Kita Ingin Sampaikan Disini Adalah Jangan Sampai Ini Terjadi Lagi Jangan Sampai Ada Orang Pake Modus Modus Yang Sudah Mereka Rencanakan Bahkan Bisa Berkelip Dari Hukum Itu Ternyata Mereka Juga Kena Jadi Buat Perhatian Juga Para Sendikat Yang Ada Di Luar Sana Bahwa Tidak Ada Siapapun Yang Kebal Hukum Pasti Ada Kepresete Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Karena Bagaimanapun Indonesia Punya Badan Intelijen Yang Kalian Sendiri Mungkin Tidak 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 Tau Itu Atau Kalian Tidak 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 Bahwa Ada Beberapa Orang Yang Kita Laporkan Itu Ternyata Identitasnya Itu Cepat Sekali Diketahui Oleh Oleh Mereka Jadi Saya Sempat Salah Memprediksikan Seseorang Dan Ternyata Pengacara Saya Mengatakan Mizuni Info Yang Mizuni Dapatkan Salah Sebenarnya Itu Seperti Ini Seperti Itu Seperti Ini Jadi Kadang-kadang Saya Berpikir Memang Mereka Itu Punya Koneksi Langsung Jadi Sementara Saya Tidak Punya Koneksi Langsung Saya Cuman Mendengarkan Katanya Katanya Jadi Buat Teman Jangan Pernah Putus Asa Ya Memang Mungkin Kita Bodoh Ya Mungkin Kita Bisa Tertipu Berhati-hati Lagi Kedepannya Jadi Jangan Mudah Percaya Dengan Apapun Yang Disuguhkan Apalagi Berbalutkan Agama Karena Ternyata Setelah Kita Ketahui Bahwa Agama Itu Tidak Bisa Menjamin Mereka Tidak Berbohong Dan Agama Juga Tidak Bisa Menutupin Apa Kelemahan Seseorang Jadi Saat Tuhan Ijinkan Aib Mereka Kebongkar Maka Akan Kebongkar Jadi Siapapun Yang Berlindung Di Balik Agama Suatu Saat Mau Tidak Mau Suka Tidak Suka Saat Kalian Melakukan Melecehkan Menghina Menjatuhkan Sesama Pasti Tuhan Akan Bongkar Semua Itu Dan Sekali Lagi Saya Yakin Dan Percaya Bahwa Tidak Ada Kejahatan Yang Kekal Dan Tidak Ada Kejahatan Yang Sempurna Pasti Di Balik Rencana Kalian Di Balik Planning Pasti Ada Celah Hukum Pasti Ada Kesalahan Ataupun Kepresetan Dalam Otak Kalian Jadi Sudah Banyak Dalam Movie Dalam Cerita Dalam Drama Bahkan Dimana Kejahatan Itu Tidak Sempurna Apalagi Di Dunia Nyata Tapi Banyak Orang Yang Gagah Berani Mengatakan Coba Saya Itu Tidak Tersentuh Hukum Coba Saya Itu Gini Tapi Pada Kenyataan Mereka Melakukan Kesalahan Maka Percayalah Tuhan Maha Adil Dan Ilmu Tabur Tueh Hukum Alam Itu Sangat Nyata Itu Aja Dari Saya Kurang Lebihnya Saya Minta Maaf Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berkat Tuhan Mengalir Atas Hidup Kita Semua Semoga Semua Makhlu Hidup Baaga Terima Kasih Bye Bye Terima selamat menikmati